Intro Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anu Sore Bersama saya Anissa Dasuki dan rekan saya Davi Pratama Yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan Langsung saja kami panggilkan Davi Pratama Davi ada informasi apa saja di Anu Sore untuk akhir pekan kali ini? Ya betul sekali Anissa selain 3 informasi utama tadi Kita juga memiliki informasi lain Di antaranya informasi mengenai warga yang mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 Yang siap dikuburkan di Bondowoso, Jawa Timur Jenazah tersebut kemudian dimakamkan tanpa protokol kesehatan Huluhan warga menggeruduk sebuah musola untuk mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 Berinisial MN, warga desa kemirian kecamatan Tamanan, Bondowoso, Jawa Timur Mereka pun membuka paksa peti dan mengangkat jenazah Untuk dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan tanpa protokol kesehatan Tak hanya itu, setelah mengeluarkan jenazah Warga beramai-ramai membakar peti yang terbuat dari kayu Pasca kejadian, polisi turun tangan untuk menyelidiki kasus perebutan paksa jenazah COVID-19 di Bondowoso Polres Bondowoso akan menambah personel di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, INews melaporkan Aksi nekat warga mengambil paksa jenazah COVID-19 seringkali terjadi Ketidakpercayaan warga terhadap rumah sakit menjadi salah satu penyebabnya Tanpa menggunakan APD, sumlah warga menggotong jenazah seorang remaja putri yang positif COVID-19 Mereka mengambil paksa jenazah dari rumah sakit Citrausada, Jember, Jawa Timur Pihak keluarga diduga tidak terima jenazah dikatakan positif COVID-19 Karena sebelumnya remaja ini sudah mengidap leukemia Kericuan ini terjadi di rumah sakit umum Sibolga, Sumatera Utara Tuluhan warga nekat mengambil paksa jenazah yang dinyatakan meninggal karena COVID-19 Mereka tak percaya jenazah meninggal karena COVID-19 karena baru 2 jam dirawat akibat hipertensi Jenazah bahkan sampai dibawa ke tengah jalan Warga geram karena hampir 1 jam sejak dinyatakan meninggal, jenazah tidak diurus Akhirnya, jenazah dibawa pulang menggunakan bentor dan dimakamkan tanpa protokol COVID-19 Sementara di Stubondo, Jawa Timur, ratusan warga nekat mengandang ambulas dan mengambil paksa jenazah COVID-19 Warga pun membuka peti, mengambil jenazah dan membawanya menggunakan tandu untuk dimakamkan seperti biasa Tak hanya sampai di situ, warga pun membakar peti yang sebelumnya berisi jenazah Karena kalah jumlah, aparat yang berjaga tidak bisa berbuat banyak mengatasi kekacauan ini Tim Liputan Ainews melaporkan Tempat pemakaman umum COVID-19 Rorotan sejak Sabtu pagi masih didatangi mobil jenazah COVID-19 Pemprov DKI Jakarta menambah 3 hektare lahan pemakaman di TPU Rorotan Sejak Sabtu pagi, TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara mulai didatangi ambulans yang mengantarkan jenazah COVID-19 Namun belum ada antrian panjang seperti hari sebelumnya Alat berat eskavator dikerahkan untuk mempercepat penggalian makam Sejumlah keluarga juga ikut datang mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya Pemprov DKI Jakarta menambah 3 hektare lahan pemakaman jenazah COVID-19 Kegiatan pemakaman di TPU Rorotan dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam nanti Dan untuk mengetahui kondisi terkini di tempat pemakaman umum Rorotan Sudah ada rekan kami Vicky Rian di lokasi Vicky apakah hingga sore hari ini masih banyak jenazah yang datang ke TPU Rorotan Masih ada saja ini mobil-mobil yang membawa jenazah untuk memakamkan pasien COVID-19 yang meninggal dunia Dan setidaknya sejak pagi ini berdasarkan informasi yang kami dapat Sudah ada sekitar kemampungan jenazah pasien yang dimakamkan di TPU Rorotan Namun memang tidak terjadi antrian karena ini di belakang saya dapat Anda lihat David dan juga pemirsa para petugas pemakaman yang dibantu juga dengan alat berat Ini masih terus berjibaku menyiapkan liang lahat untuk pemakaman jenazah pasien COVID-19 Memang alat berat yang digunakan ini selain untuk mempercepat proses penggalian liang lahat Ini juga digunakan untuk memperluas lahan di TPU Rorotan ini Karena diketahui memang mengingat masih tingginya angka kematian akibat COVID-19 Ini membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah lahan untuk pemakaman jenazah pasien COVID-19 Seluas 3 hektare Memang sebelumnya sudah ada 3 hektare lahan yang telah lebih dulu dimanfaatkan Untuk pemakaman jenazah pasien COVID-19 dengan total kapasitas mencapai 7.200 petak Dan dalam waktu dekat ini nantinya lahan di TPU Rorotan ini akan dimatangkan hingga 10 hektare Dari total 25 hektare yang tersedia Dan informasi terakhir yang kami dapat total sudah sekitar 3.000 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU ini Baik, terima kasih fikirian atas laporan Anda langsung dari TPU Rorotan, Jelencing, Jakarta Utara Selamat bertugas kembali Kita ke informasi lain pemirsa video sejumlah relawan penggali kubur jenazah COVID-19 Yang berjoget di makam di Pasuruan Jawa Timur viral di media sosial Para relawan mengaku berjoget untuk mengusir kejenuhan di tengah banyaknya jenazah COVID-19 yang mereka kebumikan Inilah video amatir sejumlah relawan penggali kubur di desa Bayeman Pasuruan Jawa Timur yang viral di media sosial Dengan mengenakan alat perlindung diri, mereka berjoget dan melompat-lompat di tengah makam Keluarga jenazah COVID-19 dan warga sekitar menyaksikan aksi para relawan Para relawan ini mengaku berjoget untuk mengusir lelah dan kejenuhan di tengah banyaknya jenazah COVID-19 yang dikebumikan Kami mengklarifikasi bahwasannya yang memakai APD tersebut bukanlah dari tenaga kesehatan Melainkan dari warga setempat atau relawan yang membantu proses pemakaman tersebut Karena tenaga kesehatan dari puskesmas banyak yang sakit Aksi relawan penggali kubur ini menuai beragam tanggapan masyarakat Ada yang menilai aksi ini tidak etis dilakukan di tengah warga yang berduka Ada pula yang menganggap wajar sebagai hiburan saat letih bekerja Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakasa Mudra, Ainyus, melaporkan Polisi menangkap ayah tiri yang mencabuli anaknya di Jakarta Barat Kami segera kembali usai jeda tetaplah di Ainyusore Terima kasih